Ini ada yang mengatakan katanya, ini bahasanya saya baca dari tranship bahasa dia. Ini lagi kelompok-kelompok transnasional yang memang punya dana yang sangat kuat seperti wahabi. Masya Allah, wahabi dananya kuat. Katanya wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir kemana-mana, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Jadi ini merasa terganggu dengan wahabi. Saya tidak tahu yang pertama wahabi, yang mana yang mengganggu dia. Apa jenis kelaminnya, di mana dia tinggal, sukunya apa, saya tidak tahu. Tapi di mana-mana itu, kalau ada yang mengajak kepada sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Maka ada sebagian manusia yang pasti apa? Tidak senang akan hal tersebut. Ada sebagian orang yang berada di atas kekeliruan, pasti tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Nah dia katakan di sini, katanya wahabi sudah merata di mana-mana. Hampir di mana-mana, dimulai dari Sabang sampai ke Merauke. Katanya mereka ini punya tim yang dikirim ke sana. Dan ustaz-ustaz wahabi ini, katanya memang gajinya mahal. Karena laporan dari mantan-mantan mereka. Saya beberapa kali, waktu ngisi di Bogor. Katanya waktu ngisi di Begasi. Di tempat lain, mantan-mantan ustaz wahabi lapor ke saya. Laporan ke saya. Katanya, saya tahu kiai, gajinya ustaz wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya, seribu lima ratus dolar. Ditanya sama kiainya ini tadi, yang bercerita ini. Sampian kok tahu? Katanya, saya dulu mantan ustaz wahabi. Jadi saya coba menjadi da'i, setiap bulan seribu lima ratus dolar. Lumayan kiai. Kalau sekarang dua puluh juta lebih. Seandainya punya empat istri, itu lebih dari cukup katanya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini, kadang sebagian orang tidak malu. Kedustanian seperti ini, dia sebarkan di mana-mana. Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana, dan seterusnya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren, yang mereka itu wahabi di Indonesia ini, dari Saban sampai Merauke, dan memang berkemban dengan sangat pesat di Indonesia ini. Karena memang orang-orang yang mereka itu wahabi ini, adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Karena itu mereka ribut. Tidak suka. Ya, mereka demo-demo. Orang yang mereka katakan wahabi yang melarang demo. Seandainya menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah. Tidak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini, itu berbicara tentang agama. Sebagaimana Imam Empat menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf. Itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan, bukan karena ada proyek. Tidak ada. Tidak ada anggaran di situ. Tidak ada anggaran. Beda dengan sebagian orang ini. Kalau ada anggaran, Masya Allah, baru dia bergerak. Bikin program di sana-sini. Bela negara, cinta tanai. Orang-orang salafi itu dari dulu menjelaskan. Yang mereka itu wahabi ini, itu dari dulu punya kegiatan di sana-sini. Di majlis-majlis mereka, isinya seperti itu. Menerangkan bagaimana yang benar. Jadi ini kadang menyusahkan sebagian orang. Jelas ya? Akhirnya mulai tujuh macam-macam. Selamat menikmati. Terima kasih.